Bayangin kalian kalau misalkan pakai MP3 di Bumartu CC, tulisannya berapa? 14S. Kan Tengshin ya? Malu ya? Pelan amat. Jadi belasan tahun yang lalu, Warren Buffet naruh investment yang sangat banyak di BYD, pabrikan mobil asal Cina, di mana waktu itu Amerika punya Tesla. Dan akhirnya itu menggelitik soalnya Elon Musk ditanyain. Di tahun 2011 tuh, gue ingat banget. Kemarin wawancara sempat viral. Apa pendapat Elon Musk tentang BYD yang baru saja diinvest oleh Warren Buffet? Elon Musk ngeledek gitu kan, ketawa. Lo dilihat mobilnya belum? Ketawa, karena bentuknya kayak gini. Nah ini adalah mobil yang dipakai sama Bluebird dan masih beroperasi sampai sekarang. Bahkan katanya udah ada yang sampai 600 ribu kilometer masih pakai baterai dan mesin elektrik yang original. Belum diganti sama sekali. Nah sekarang, dari 2011 sampai 2024, akhirnya BYD masuk Indonesia dan ini adalah produk terbaik dari BYD yang ada di Indonesia. Termahal juga, cuma sampai video ini dibuat belum ada harganya. Nah BYD di tahun 2023 kemarin, yang tadinya diketawain sama Elon Musk gitu ya. Sekarang penjualannya sudah menyalip Tesla. Jadi ini BYD adalah brand mobil listrik terlaris di dunia untuk saat ini. Dan sekarang masuk ke Indonesia dengan tiga model. Ada Seal yang sekarang ada di sebelah kita. Terus ada Dolphin. Satu lagi ada Ato 3 yang SUV. Nah kali ini kita mau bahas BYD Seal. Tapi ini buat teman-teman yang mau cari deskamp buat mobil-mobil mewas seperti ini. Kalian bisa cek Blackfu yang DR770X 2 channel. Ini deskamp yang udah gue pakai udah lama. Garansinya paling lama dibandingkan dengan deskamp-deskamp lainnya. Dan dia punya Blackfu Cloud. Jadi dia bisa di-store ke Cloud ya. Nah hasil rekamannya. Dan kita bisa lihat juga secara live. Mobil lagi di mana, lagi jalan seperti apa. Misalkan supir kita lagi jemput anak kita gitu kan. Atau mungkin suami anda aja. Pengen dipantau lagi di mana. Bisa pakai Blackfu. Dan kualitas perekamannya sudah pasti. Terbaik di kelasnya. Dan yang paling gue suka adalah build quality-nya solid. Hampir gak pernah rusak selama gue pakai Blackfu. Dan buat pairing ke handphone tuh gampang banget. Tinggal di tekan sebelahnya. Habis itu bisa pairing ke HP. Mau download segala macem itu gampang banget. Gak perlu lepas-lepas microSD atau semacamnya. Cukup dari handphone aja. Nah kalau kalian pengen. Langsung aja gue kasih linknya di bawah. Oke kita lanjut lagi ngomongin BYD Seal. Ini mobil sebenarnya dibuat untuk menyaingi Tesla Model 3. Cuman ini lebih imba dibandingkan dengan Tesla Model 3. Kalau dari desain itu bagus banget. Dan kalau kita buka mesinnya. Ini mobil bener-bener niat ya. Rapi banget. Dan kita ada storage yang cukup besar ya. Ini bisa naruh beberapa buah durian. Terus. Ini. Kayaknya gue baru pertama kali lihat ada mobil listrik. Atasnya dikasih per dam seperti ini. Rapi lagi. Kalau mobil listrik kan gak berisik ya. Ngapain dikasih per dam. Tapi ini dikasih. Dan bentuk kampus ini juga bisa lihat. Attention to detailnya juga rapi. Bagian kesini juga rapi. Kita cuma dikasih ini nih. Akses buat ngisi washer sama minyak rem. Tapi kalau kita intip di sini. Ini ada tabung buat radiator. Jadi mesin sama baterainya sudah pakai liquid cooling. Kita tutup aja. Dari tadi gue gak berhasil ngutup yang sekali ceklek ya. Dan kalau misalnya kita mau buka. Dua kali dari dalam. Jadi gak cuma bisa sekali ada tuasin gitu. Enggak. Dua kali dari sana. Dan desainnya bagus. Kalau dulu mungkin Olenwas pernah ngetawain mobil BYD. Sekarang mungkin BYD yang bisa ngetawain Tesla. Soalnya. Ini mobil cantik banget. Apalagi warna hitam gini keren ya. Dari luar itu. Depan, kiri, kanan, belakang. Setiap angle perfect. Gue suka banget sama desainnya. Dan attention to detailnya. Bahkan kalau kita lihat di sini nih. Ini garis. Ada 4 biji. Ini nyala. Ini juga lampunya seperti ini. Tapi bagian sininya tuh gak bolong ya. Ini cuma hiasan. Yang bolong bagian sini. Nanti udaranya keluar dari sini. Nah. Mobil ini. Kita bisa cantik. Karena yang desainnya itu adalah Wolfgang Egger. Dia mantan desainernya Lamborghini. Audi. Dan Alfa Romeo. Jadi dibajak. Suruh pindah ke Cina. Suruh bikin mobil-mobil BYD. Dan makanya mobil BYD yang sekarang itu keren-keren. Terutama interiornya. Nah. Mobil ini juga ternyata besar dan lebar. Jadi dia panjangnya 4,8 meter. Jadi panjang sekali. Terus lebar 1875. Wheelbase-nya hampir 3 meter. Tapi sayangnya. Mobil ini. Dengan wheelbase panjang. Ternyata ground clearance-nya sangat pendek. Dia cuma 120 mm. Jadi kalau kalian bandingkan dengan. Perbandingkan misalkan Expander Cross 220 mm. Ini hampir setengahnya. Makanya. Gue tadi pas ditanjakan. Dekat kantor. Naik. Serok. Kok mentok ya? Oh ternyata pas dilihat spesifikasinya. Emang. Dia udah wheelbase-nya panjang. Pendek pula. Ya. Jadi mungkin kalau kalian pakai mobil ini. Di tempat yang banyak polis tidur gede-gede. Bakalan gampang gesrot kayaknya. Mungkin untuk spek Indonesia harusnya ditinggin sedikit ya. Dan peleknya. Dia pakai 19 inci. Ini cakramnya besar. Sama kalipernya ini gede banget. Tapi polosan aja warna putih. Dan. Ini peleknya. Ada. Bagian plastiknya. Ini plastik nih. Jadi kayak BMW iX ya. Sama gue suka ini bautnya. Dibikin hitam ya. Jadi gak kelihatan kayak baut. Nah. Ini logo BYD. Ini agak lucu. Karena kalau dibalik jadi CHE. Apa nih? CNE. Kalau di flip di mirror jadi CHE. Di sini ada aksen. Ya kan? Dan flow-nya juga bagus ya. Atapnya turun sampai ke sini. Dan untuk handle pintunya. Dia bisa nge-flash keluar seperti ini. Dan bisa masuk ke dalam. Nah. Dari kemarin kan rame. Orang-orang pada bilang. Wah. Pakai kartu. Pakai kartu. Pakai kartu. Sebenarnya kartu ini lebih kepake buat darurat aja ya. Jadi kalau misalkan kita bawa dompet. Nah. Ini cukup ditaruh di sini aja. Sebenarnya ini pengen ikutin Tesla sih. Pakai kunci model kartu ya. Udah lah. Ntar kebawa. Jadi kalau kita lupa bawa kunci. Bisa pake ini. Tempel. Bisa buat nge-buka tutup. Tapi kalau kunci. Sebenarnya ada kuncinya di sini. Dan fungsinya banyak. Ada buka, tutup. Ada buka bagasi. Sama bisa nyalain dari jarak jauh. Jadi kalau misalkan kita mau masuk. Pakein adem dulu. Pencet dulu. Nanti dia akan otomatis nyalain AC. Udah nyala tuh. Oke. Dideketin. Pintunya akan kebuka. Dan kalau kalian nanya gitu kan. Kalau misalkan akinya suak gimana? Bisa dibuka gak pintunya? Oh tenang. Di sini ada yang bisa kita geser. Ditarik ya. Terus bisa kita ambil kuncinya dari sini. Nah. Kita dari sini masuk ke tinggal kita ini. Cerk. Udah. Langsung. Bisa masuk. Jadi tetep sih. Kalau misalkan akinya suak. Kita dikasih preventifnya ya. Dan ke bagian belakang. Kita akan dapet charger. Ini pake CCS. Combo. Pas chargingnya. Dia bisa sampe 150 kW. Gak spesial sih. Karena Ioniq 5 bisa sampe 350 kW ya. Tapi ini udah lebih dari cukup. Gue seneng sebenernya kayak BMW ya. Ada pintunya gitu. Dia dipencet. Dia buka ke samping. Daripada dikasih karet-karet begini ya. Terus yang lucu dari mobil ini. Ini kan varian paling tinggi. Belum ada harganya ya. Jadi. Ada emblem. Itu yang sombong sekali. Ya kan. Kebayang kalau semua mobil di Indonesia. Di dunia. Itu pake emblem. Nomenclature berdasarkan emblem kayak gini. Kayak gini. Ini BYD Seal. 3,8 S. Karena mobil ini 0 ke 100 hanya dalam 3,8 detik aja. Bayangin. Kalian. Kalau misalkan pake MP3 di 500 cc. Tulisannya berapa? 14 S. Kan Teng Sin ya? Malu ya? Pelan amat. Sombongnya. Luar biasa gitu kan. Kalau yang lain kan. Pake kapasitas mesin. Atau. Setara dengan kapasitas mesin sekian. BMW 330. Mercedes C300 gitu ya. Ini 0 ke 100 ya ditaruh sini. Luar biasa. Sama ini detail labunya. Ini bagus banget ya. Gue suka. Dan kalau nyala. Kayak gini bentuknya. Bagus juga. Ini kita buka. Bagasinya. Nah. Udah elektrik ya. Termasuk buat tutupnya juga. Cuma tombolnya agak ganggu sih di bagian bawah sini. Ini juga dibikin diffuser. Bentuknya kayak mobil balap jadinya. Nah. Ini. Ini hal yang paling bikin ilfill dari mobil ini ya. Kita dikasih separator. Gak separator sih ini. Ini buat nutup panoramic roofnya. Jadi. Panoramic roofnya ditutup secara manual. Dan cara nutupnya. Tidak mudah. Kalau kalian pikir. Honda e-charvis sudah ribet dengan origaminya. Ini lebih ribet lagi. Makanya. Ya gitu lah. Oke. Nah. Ini kita keluarin dulu. Ada dua lapis ya. Bagasinya gak terlalu besar. Sama kita dapet sebuah subwoofer di sini. Dan ini. Ada ruang penyimpanan yang gak begitu gede. Tapi. Di bawahnya ada lagi nih. Bisa dibuka lagi nih. Nah. Kita akan dapet tire repairman kit. Ini ada colokan listriknya. Ini apa nih? Oh nih. Baju. Kayak netafi. Jadi kalau misalkan lagi darurat. Ada reflective face-nya. Sama ada segitiga pengamannya. Jadi. Dibikin double ya. Tapi semuanya rapi. Bagus. Dibikin blue drew. Bahkan. Kalau. Ngelihat bagasi kebuka ini. Ini kayak mobil Eropa. Tutup lagi. Sekarang kita. Masuk ke dalam interiornya. Tapi dari sini dulu deh. Ini yang seperti gue bilang. Karena dia punya. Ground clearance yang sangat rendah. Dan dia punya baterai di bagian bawah. 86 kilowatt hour yang usable nya. Jadi kalau kita duduk. Kita rendahin posisi kursi kita. Ya. Ini gak kerasa seperti duduk di mobil listrik. Karena bisa bener-bener rendah. Jadi pas kita duduk itu. Rasanya kayak. Ya kayak mobil sedan pada umumnya. Yang bisa dibikin rendah banget. Dan. Ini gue berpertama kalinya nemu. Mobil biasa ya. Bukan pakai aksesoris. Karpetnya. Itu kayak karpet frontier gitu ya. Jadi dia bentuknya kayak mangkok. Tengahnya ini. Ada bluedruenya ya. Kalau bluedruenya dilepas. Dia kayak karpet frontier. Jadi kalau kena air. Dia masih ada tergenang di sini. Bersihnya gampang. Ini kalau semua mobil kayak gini. Dari bawaannya. Kagak bisa jualan kita. Sama. Interiornya dibikin premium sekali. Jadi setiap apa yang kita sentuh. Kita pegang. Itu rasanya premium ya. Ini ada laci. Kita buka. Wih. Rasanya premium. Dan ini bluedruenya. Ini kelasnya Mercedes-Benz BMW nih. Tutup. Satisfying gitu. Teg. Gitu. Dan. Duitri dia lihat dong. Ini pakai alat antara. Di sini kulit. Di sini plastik. Tapi ada motifnya di bagian sini. Di sini kulit lagi. Di sini ada plastik. Ya. Plastik di sini emang gak begitu bagus. Tapi. Ke atasnya sini. Ini rasanya premium banget. Jahitannya. Ini sini warnanya abu-abu muda. Dan di atasnya ada biru-biru mudanya. Jadi. Detailnya bagus banget. Dan. Kalau kalian lihat karetnya. Di sini dikasih bluedru lagi ya. Ini kayak. Mobil sekelas BMW atau Mercedes-Benz. Ditambah. Yang paling kesel adalah. Ketika kita turunin kacanya. Dia sudah pakai kaca double. Glass. Tapi untuk belakangnya. Dia gak double glass. Jadi. Meskipun dia pakai kaca yang single glass. Gak double glass. Itu pun single glassnya juga tebal. Ya. Jadi mobilnya terasa mahal. Ya. Sekarang masuk. Kita bahas dari dalam lagi ya. Oke. Masuk dalam interior ya. Seperti gue bilang tadi. Rasanya mahal. Kecuali di bagian tengah sini ya. Ini plastiknya. Dibikin kayak satin gitu. Tapi sisanya sih bagus ya. Ini kulitnya bagus. Motifnya bagus. Sampai ke atas sini. Ini semuanya full leather. Ya. Kulitnya bagus. Ada head up display. Di sini juga plastik-plastiknya bagus. Sama di sini dikasih bluedru lagi. Dan untuk storage. Menurut gue juga. Lumayan. Ya. Sedan gini biasanya gak terlalu pinter. Tapi oke lah. Kita dapet ruang penyimpanan sini gede ya. Ada dua buah cup holder. Cup holder lagi sebelah kanan. Dengan set pocket yang gak begitu besar. Ya. Di sini ada tempat penyimpanan. Tadi gue bilang. Di sini. Cukup besar loh ini. Bagian sininya. Dan kalau kita taruh bareng. Karena ada bluedru tadi gak bunyi-bunyi. Terus di bagian sini. Ini ada tempat penyimpanan. Yang menurut gue cukup dalam. Dan lagi-lagi dikasih bluedru. Sampai ke atas sini. Di bawahnya dikasih karet. Jadi kalau mau dibersihin gampang. Tinggal dilepas aja karetnya. Wow. Nah. Terus di sini ada kotak tulisannya NFC. Jadi kalau misalkan kita pakai kartu yang tadi. Cukup ditempel di sini. Nanti kita bisa membuat mobil di jalan. Nah. Terus. Yang lucu lagi adalah cup holdernya. Kalau ini kan mungkin. Jadinya terasa ketinggian ya. Kalau kita naruh tangan gak enak. Bisa diturunin. Nah. Baru jadi enak. Jadi pas. Kalau mau dinaikin lagi gimana? Ada tombol di sini. Nah. Nanti dia naik lagi ke atas. Keren. Tapi. Kalian pasti udah banyak lihat video-video lain ya. Termasuk gue pernah bikin dulu TikToknya. Layarnya bisa berubah jadi vertikal. Dan horizontal tentunya. Nah. Cuman kalau kalian mau pakai Apple CarPlay atau Android Auto. Dia gak bisa dalam keadaan vertikal seperti ini. Dia harus dalam keadaan horizontal. Coba ya. Kita coba lagi ya. Android Auto. Tuh. Dia langsung otomatis berubah ke horizontal. Layarnya ini besar sekali. Tapi tenang aja ya. Dia gak kayak Tesla. Jadi kita tetap dapet speedometer di bagian sini. Meskipun gak terlalu besar. Tapi ini udah lebih baik. Dan ada head up display-nya. Jadi kalau untuk layar atau navigasi segala macam. Gak ada komplain. Sama sekali. Nah mobil ini semuanya diatur menggunakan layar sentuh. Tapi kita tetap dikasih shortcut. Ada buat auto hold. Rem tangan. Ada buat blind spot monitoring. Terus ada ice mode. Bisa dipencet disini. Dan mode berkendara bisa diatur echo support normal dari sini. Nah disini untuk volume. Sama nyalain atau matiin audio. Kemudian ada defogger. Ada buat matiin nyalain AC. Dan ada auto buat auto AC. Kalau kita pencet AC-nya langsung jadi auto. Tiba-tiba jadi kenceng kan? Nah kemudian disini ada start-stop engine. Tapi kita bisa bikin mobil ini jadi otomatis. Tanpa harus pencet start-stop engine. Sama kayak Tesla atau Wuling ya. Disini ada P sama ada Hazard. Nah untuk shifter-nya. Ini itu dibikin dari kristal. Jadi mirip kayak BMW. Dan ini rasanya mewah ya. Kecil gitu. Tapi kalau kita mau P pencet disini. Dan pencetnya juga rasanya satisfying. Ada suara kliknya. Oke. Nah seperti yang gue bilang tadi. Di atas sini kita bisa drag down ke bawah. Buat matiin electronic parking brake. Ini untuk istirahat. HUD-nya bisa dimatin dari sini. Ventilated heating-nya dari sini. Energy feedback bisa dari sini. Ini ada untuk kecerahan instrument cluster. Terus untuk layar tengah. Ini untuk suara. Sama untuk volume. Jadi volumenya bisa diatur dari sini juga. Tapi ini lagi mati ya. Nah cuman yang agak annoying dari mobil ini ya. Nah Android Auto ini kerap kali mati. Walaupun wirelessnya bagus. Kalau kita buka menu-menu lain. Oke. Ini kita lagi puter lagu dari YouTube Audio Library. Jadi dia gak bakal kena copyright ya. Nah. Terus kita. Kita mau masuk menu tengah. Kita mencet home di sini. Kalau kita buka AC. Tuh mati. Android Auto-nya. Tapi kadang-kadang masih bisa. Balikin lagi. Play lagi. Tapi tadi AC masih bisa jalan loh. Tadi tuh AC masih bisa jalan. Nah ini masih jalan nih. Tapi software lain. Misalkan kita buka yang ini. Nah kamera. Mati suaranya. Ya kan. Bisa diatur juga. Ini ya banyak ya. Pengaturannya. Oh jadi transparan pun juga bisa dia ternyata. Ah 3D. Oke. Nah ini bisa kita puter-puter ya. Nah ini canggih nih. Nah jadi Android Auto-nya tuh kerap kali. Jadi kalau kita buka menu yang lain. Dia mati. Terus kita mesti play lagi dari awal. Nggak bisa ada di background gitu. Gitu doang sih. Tapi ini cuma masalah software ya. Jadi gue harap BYD segera lakukan update. Biar nggak ganggu sih. Lanjut lagi. Dia tuh ada beberapa menu ya. Tapi dia nggak dikasih shortcut yang ada di sini. Jadi bener-bener kalau mau ke home itu kita dari sini aja. Nah di sini ada BYD Assistant. Ada phone. Radio. Music. Navigation. Navigation-nya juga bagus ya. Jadi misalkan gini. Kita bisa ngomong ke. Hi BYD. I'm hungry. Keluar tuh. Number 3. Cepet banget ya ternyata dia ya. Iya 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 udah. Oke. Udah. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita juga bisa ganti desainnya seperti apa. Misalkan kita mau ganti sama ini nih. Nomor 4. Nah. Ketika nomor 4 dia berubah jadi seperti ini lah ya bentuknya. Terus ada user manual. Ada smart charging juga. Jadi kita bisa atur pengecasnya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus ada utility tools. Ada file manager. Disable auto start. Sama ada data monitor. Data monitor itu bukan monitor bagaimana mobil ini dipakai beberapa KWH dan kawan-kawan. Enggak. Tapi ini data dari SIM card 4G yang ada di dalam head unitnya ini. Jadi dia bisa terhubung dengan handphone. Tapi belum ada ininya ya. Belum ada keterangan resmi dari BYD. Kalau udah nyambung di Indonesia pake B-Connect. Build your dreams. Terus kalau kita taruh sini. War chargingnya juga ada dua. Kurang lebih seperti itu. Kursinya yang kanan sudah elektrik. Dan ada lambar supportnya. Cuma untuk headrestnya gak bisa diatur ya. Jadi dia dibikin modelnya sporty. Disini gak ada apa-apa. Dan gak bisa dipencet-pencet bagian tengahnya. Tapi bagian sini bisa nih. Terus atapnya itu full kaca. Besar sekali dari depan sini sampai belakang sana. Panjang. Besar. Dan rasanya jadi lega mobilnya ya. Padahal mobilnya ini pas kita masuk ke dalam. Gak selega itu sih. Ada rasa kremnya sedikit. Dan kalau mau tutup. Seperti yang gue bilang tadi. Tutupannya pake origami tadi. Nah terus disini ada sun visor. Dibuka ada lampunya. Dan lampunya ini rasanya mewah ya. Bagus di kanan kiri sini. Di tempat kartunya juga. Cuma pas kita mau pindah ke samping. Duar. Kepentok. Jadi kalau mau pindahin samping. Mesti geser dikit. Nah. Baru deh. Biasanya itu kalau kita kesampingin. Gak perlu sampai kena jidat sih. Tapi di pertama kali. Kita pindah yang kayak gini. Oke. Sekarang kita ke belakang yuk. Nah sekarang kita ke bagian belakangnya. Surprising nih. Ternyata belakangnya enak loh. Kursinya tuh kayak. Ngajak kita buat nyender. Kakinya emang gak bisa masuk ke dalam depan ya. Seperti hal yang mobil listrik. Karena dia punya butter di bagian bawah. Atas terasa lega. Karena atasnya kaca semua. Cuma. Kalau siang panas terik banget. Itu masih ada rasa panasnya ya. Dan ini jokulitnya juga bagus ya. Dia. Pakai kayak semacam napa leather gitu. Cuma ini microfiber ya. Sampai kesini juga. Dan desainnya tuh kayak BMW yang seri-seri mahal. Nah. Di belakangnya ini. Dia AC-nya bisa diatur secara manual. Tadi kita lupa bahas AC. Kita bahas lagi ya. Di sini ada. Laci bisa dibuka. Tapi. Sebenarnya bukan laci. Tapi dia ada USB. Buat ngecas. Oke. Jadi kursi belakangnya. Meskipun keliatannya gak terlalu nyaman. Tapi pas kita duduk. Enak sih. Andaikah bisa direbain sedikit aja. Pasti lebih enak lagi. Sama kursinya ini. Headrestnya empuk. Jadi. Kalau kita buat jarak jauh. Bawa tidur gitu ya. Ini enak sih kepala nempel di sini. Oke. Sekarang kita mau pasang. Geninya nih. Nah tolong Sen. Ini kayaknya buat konten TikTok rame nih. Oke. Jadi ini ada. Pengaitnya di sini ya. Jadi nanti mesti kita masukin ke ujung-ujungnya. Oke. Udah. Bagian sini. Bagian sini juga udah. Masih diteguk sedikit. Nah. Oke. Udah ketutup ya. Tapi ketutup-ketutup ya. Dia tuh tengahnya masih agak sedikit turun ya. Eh jadi mentok kepala. Jadi kena. Sekarang ke depan. Yang depan juga sama. Udah. Kepasang. Cuma setelah terpasang. Rasanya jadi kayak kurang mewah ya. Kemewahan tuh kayak berkurang 60%. Gitu ya. Padahal tadinya pas ada kacanya rasanya mewah sekali. Jadi kalau punya BYD seal sih. Pastinya lebih baik dibuka. Kasih kaca film yang bagus. Biar gak panas. Aduh pengen ngelepas capek deh. Ngeliatnya udah capek. Kita lepas ya. Tapi ngelepas pasti lebih gampang ya. Tinggal di. Serat. Oke. Jadi memang ternyata HR-V itu lebih gampang dibandingkan dengan mobil ini ya. Lampunya disini ada. Dia pakai atas sensor ya. Ya so far gak ada komplain. Bagian belakangnya juga terasa mewah ya. Ini juga dapet ambient light juga sampai belakang. Gak cuma depan doang. Let's go. Kita jalan-jalan yuk. Gak sabar kan. Oh iya. Tadi ngomongin AC ya. Sebelum kita jalan. Jadi. Kalau kita mau ngatur arah semburan AC. Arah semburan AC itu bukan kaki kayak ini. Tapi. Ini gak bisa di. Gak bisa di kontrol sama sekali. Secara manual. Jadi kita kalau mau kontrol. Itu dari sini. Bawa kemana. Kiri. Karena atas bawah. Terus yang paling gue suka adalah. Dia bisa diatur. Mau fokus. Fokus dia akan masuk ke muka kita. Arah AC nya. Mau dibikin avoid. Jadi dia akan menghindari bagian tubuh kita AC nya. Akan. Dih. Ke atas kan semuanya. Atau kita bisa bikin swing. Swing bisa kiri kanan secara otomatis. Kayak Toyota Crown jaman dulu. Bisa nih. Terus ada free. Kalau free itu ya. Terserah kita mau kemana. Mau ke bawah. Mau ke sini. Mau ke sana. Bebas lah. Pokoknya. Tuh. Sama ada off. Jadi kalau off. Dia bukan. Matiin si AC nya. Enggak. Tapi. Ditutup. Jadi enggak keluar angin sama sekali. Tapi ada sedikit bocornya. Cuma hampir enggak berasa sih. Jadi semuanya dilakukan secara elektrik. Ya mungkin awal-awal agak ribet sih. Tapi kalau udah biasa. Udah ngerti. Lagi pula kan kita kalau di mobil tuh jarang ngatur-ngatur AC mau ke kiri kanan. Kecuali kita pindah mobil. Atau kita duduk dari kanan ke kiri gitu ya. Sama ada ion nya juga. Jadi biar udara tetap bersih di dalam. Terus disini ada air purification nya juga. Ada quick purification. Sama ada PM 2.5 detection. Wih quick purification langsung cepat dia. Ini PM 2.5 nya ada 16. Di luar 39. Ada edikatornya juga ternyata. Sama bisa ngatur pemanas dan pendingin kursi. Kalau mau nyalain disini. Nah ini dingin. Ini panas. Kalau panas sama dingin enggak bisa bersatu ya. Cuma yang belakang dia enggak ada pengaturannya. Buat pemanas kursi atau pendingin kursi. Bahkan di atas ini ada rear windshield and side mirror heating. Jadi si spionnya itu bisa ada pemanasnya. Meskipun di Indonesia kayaknya enggak kepake. Yowes. Yuk kita jalan yuk. Kita jalan-jalan dulu. Rasakan bagaimana performa dari BYD Seal. Oke sekarang kita ada di balik kemudi BYD Seal. Jadi ini kita baru ngecek ya. Ternyata dia punya tekanan ban itu 297 KPA. Jadi kita mau atur. Karena 297 itu sekitar 42 kali ya. Kita mau atur ke 33 biar nyaman. Tapi so far meskipun tekanan ban nya tinggi. Ini punya karakter suspensi yang lembut sih. Jadi pas kita lewat polis tidur atau semacamnya. Dia itu cukup empuk. Cuman kayaknya itu dia travelnya pendek. Jadi kalau misalkan dia ketemu jalan yang bergelombang tidak rata. Tetap goyangannya itu berasa meskipun empuk ya. Jadi misalkan kita lewatin polis tidur yang miring. Itu terasa sih deng-deng-dengnya gitu berasa. Cuman dia tetap empuk. Dan kalau misalkan agak bottoming itu kayak masih ada kelasnya sedikit. Tapi sedikit aja. Tapi so far dia ayunannya itu lembut sekali. Terus kita juga punya beberapa shortcut disini. Jadi kalau misalkan kita atur dari setir ya. Ini kita bisa atur temperatur. Mau berapa. Tapi yang sebelah kanan doang nih ya. Terus ada mau seberapa. Kenceng hembusan AC nya. Terus ini ada speed warning. Bisa diatur. Ini home nya. Bisa kita atur juga mau tampilan seperti ini. Atau tampilan yang kayak tadi. Gue lebih seneng yang ini karena ada indikator buat eco, power, sama charge sih. Nah cuman menurut gue untung sih udah ada speedometer ya. Tapi tampilannya menurut gue masih harus bisa diperbaikin lagi ya. Karena masih terasa messy sih. Masih terasa kurang mewah. Oke sekarang kita dasar tekanan ban ke 32 PSI semuanya. Jadi 225 KPA. Tapi jadinya warna kuning. Low tire pressure. Oke. Bentar. Nah sama nih ada yang lucu nih ya. Jadi kalau kita mepet-mepet gitu ya. Pakai kamera 360 misalnya kita mepetin kiri gitu ya. Dia ada. Ada keterangan berapa senti. Tadi ada loh. Misalnya kita mepetin depan nih. Ada temboknya. Nah. Oh pas mundur doang. Ini jarak masih ada 50 senti. Tapi kalau lagi ini. Enggak dia. Kalau lagi maju enggak. Jadi kalau dia lagi mundur. Dia bisa ngasih tau ini berapa senti lagi nih depan sama belakangnya. Tapi ternyata cuma pas lagi mundur. Pas lagi maju enggak ada. Jadi ini mobil. Jadi lebih mumpuk ya. Jadi lebih enak ya. Jadi lebih enak. Cuma ya itu. Jadi warna kuning sih. Tapi ya ini mobil. Setelah kita makin lama pake segala macem. Itu rasanya semakin mirip mobil Eropa ya. Jadi mulai dari tuas-tuasnya. Bantingan suspensinya. Peredaman kabinnya bagus sekali ya. Tapi kalau di tol itu suara. Apa namanya. Ban itu masih. Agak sedikit masuk. Tapi itu khas mobil listrik biasa. Karena mobil listrik itu kan. Enggak ada suara mesin segala macem. Jadi. Pendengaran kita itu jadi lebih sensitif sama suara-suara lain. Termasuk sehatunya adalah suara ban. Dan mobil ini juga. Gaya berkendaranya. Emang cuma bisa Eco mode Sport. Dan itu sangat berpengaruh sekali di respons pedal gas. Kalau di Eco. Dia itu jadi lebih pelan. Aslerasinya. Normal jadi kenceng. Sport jadi kenceng banget. Tapi kencengnya itu enggak sampai yang bikin. Kayak BMW iX kan. Cedak gitu ya. Kalau itu masih kenceng. Tapi enggak sampai. Kayak se-kaget itu gitu. Terus. Dia ini. Pedalnya itu masih dibikin delay sama dia. Jadi kalau kita gas langsung. Dia kayak masih ada nunggunya dulu sedikit. Baru dia masuk gitu. Jadi. Kayaknya sengaja. Mungkin dibikin kayak fitur safety nya gitu ya. Jadi enggak kayak. What you push is what you get gitu. Kita gas gitu ya. Dia masih ada sedikit delay nya. Jadi enggak langsung dikeluarin semua tenaganya. Terus. Disini. Kita lihat ya. Ada banyak banget. Yang bisa kita atur settings nya. Jadi kayak mulai dari adas. New energy. Nah cuma sayangnya disini. Energy manager. Regenerative braking nya itu cuma bisa atur standar sama high. Dimana menurut gue high nya itu. Tetep masih. Tidak terlalu berasa sih ya. Nah. Dan dia enggak ada one pedal operation nya juga. Jadi dia enggak bisa one pedal driving. Tetep kita harus nge-rem. Nge-gas. Dan rasanya smooth. Jadi. Rasanya tuh. Kalau kita biasa naik mobil bensin. Terus ke BYD. Itu. Enggak perlu penyesuaian yang banyak lah. Bisa langsung aja. Tapi. Ini mobil. Kalau kita ngomong akselerasi. Memang top speed nya cuma 180 km per jam. Karena dia enggak ada transmisi kan. Dan. Sekali cas. Dia bisa sampai 580 km. Menurut standarnya CLTC ya. Untuk yang versi tinggi ini. Tapi untuk yang versi tengah. Yang bukan versi performance nya. Bukan 3,8 detik. Dia malah bisa 600an sekian. Nah. Ini. 530 PS. 670 Nm torsi nya. Jadi. Kita lambatin dikit. Di sport. Kita gas. Kenceng banget. Kacau kenceng ya. Kita gas. PUS. Ini. Performance nya tuh. Udah levelnya tuh level super car gitu loh. Cuma sayang kita. Draginya yang biasa buat ngetes alat 0 ke 100. Itu lagi di bawah Ichan. Dia lagi nyiapin mobil balap di Malaysia ya. Jadi. KDRT. Bersama. Temen di Malaysia. Akan balapan di sana. Cuma gue gak ikut ya. Kalau kalian pengen liat update nya. Bisa cek Instagram nya. Sama. Apa namanya. Youtube nya KDRT. Sport langsung. Kita gas. Gila cepet langsung. Gokil. Tapi di dalam itu bener-bener masih santai ya. Gak heboh gitu loh. Gak ada decitan ban apa. Gila. Gila. Ini kalau kalian pengen ngerasain punya super car gitu ya. Yang 0 ke 100 nya dalam waktu kurang dari 4 detik. Ya ini mobilnya nih. DAS! Cuma ya itu. Seperti gue bilang. Dia masih agak dikasih delay dikit. Jadi kalau kita gak sih. Nah tuh. Gak langsung. Gak langsung dilempar kayak IX gitu. Gak. Dia masih halus. Tapi kencengnya Paul. Wah gila. Dan dia punya adaptive force control. Dan kawan-kawan gitu ya. Ini bisa bekerja dengan baik. Bagus. Cuma gue gak suka tampilannya ini loh. Ini tulisannya 100 nya tuh hijau disini. Jadi kelihatannya gak begitu clear ya. Lihat. Line keeping assist nya juga bagus. No issue. Kita bisa atur. Time gap setting. Level 1. Terus disuruh pegang ya. Udah. Sangat normal sekali. Sisanya tuh. Kayak misalkan steering assist mode. Bisa ganti kita comfort sportnya. Ini sebenarnya kayak IPS nya ya. Brake assist modenya juga bisa comfort atau sport. Jadi. Lebih ke feel. Buat ngeremp nya sih. Dan kalau kita lagi berhenti. Dia tuh. Ramp nya tuh ada. Kayak squishy nya gitu loh. Kayak bawah neta gitu ya. Tapi gak separah neta. Ini masih ada. Tapi pas lagi berhenti aja. Kalau lagi gini. Ramp nya sih no problem. Jadi sebenarnya kalau kita ada nyetir. Ini mobil benar-benar. Well built gitu loh. Proper car gitu. Tinggal ditambahin one pedal driving aja. Wah ini sih perfect sih. Kencengnya dapet. Range nya panjang. Dan dia pakai blade battery lagi kan. Blade battery itu. Battery yang. Salah yang paling aman ya. Dia pakai LFP. Lithium ferrofosfat. Jadi kalau misalkan yang NCM. Nickel kobat mangan itu ditusuk. Atau deformasi. Dia bisa meledak. Keluar api. Kalau dia enggak. Jadi ini adalah salah satu baterai paling aman di dunia. Dan BYD itu adalah produsen baterai awalnya. Bukan mobil dulu. Jadi tahun 1995. Foundernya itu. Dia bikin pabrik baterai. Kalau pakai Nokia BL5C itu ya. Nah itu buatan BYD itu. Dan ada satu hal unik. Karena BYD itu sampai sekarang belum ada yang tahu artinya apa. Sekarang itu dibilangnya build your dreams. Tapi waktu pertama kali BYD dibuat itu. Sama mister. Siapa? Wang siapa namanya gitu ya lupa. Itu dia bilang rahasia gitu. BYD artinya apa? Ada deh. Nah tapi sekarang dibuka ya build your dreams. Tapi kita enggak tahu menurut si pemiliknya itu. Pendirinya BYD itu apa sih? Singkatan dari apa gitu ya. Jadi sekarang kita naik mobil ini gitu ya. Even dibandingkan dengan mobil listrik Eropa ya. Belum tentu lebih baik dari ini loh. Luar biasa ini mobil. Nah sama ini nih. Setirnya. Kalau kita putar enggak tahu kenapa. Kesuka kepencet kadang-kadang. Tiba-tiba naik song gitu ya. Padahal kita enggak pencet. Dan radius putarnya mobil ini bagus. Cuma ini siang nih. Agak lumayan. Ya bagus sih dia ininya. Anti panasnya. Cuma menurut gue masih ada rasa ininya lah. Masih ada panas-panasnya lah. Jadi kalau bisa dikasih kaca film yang bagus. Ini mobil tuh ada bocoran-bocoran harganya. Yang disebar sama sales. Terus sama Instagram-Instagram gitu kan. Cuma gue enggak begitu percaya. Katanya ini harganya untuk yang versi AWD. 3,8 S ini. 850 juta. Ini kalau harga segitu. Itu mah worth it sekali. Iya. Karena pas kita pegang. Kita bawa. Kita rasa ini mobil. Rasanya kayak mobil 1,5 miliar. Sebagus itu gitu. Dan ini kalau ganti logonya bukan BYD. BMW gitu ya. Kayaknya orang percaya deh. Cuma BMW pasti dia kalau bikin interface gak kayak gini sih. Dia pasti bikin interface lebih bagus. Sisanya no komplain. Dan head up display-nya itu. Dia fungsinya cuma pas lagi adaptive cruise control gini aja sih. Pas lagi pake adas. Kalau misalkan kita pake. Buat navigasi dia gak ada petunjuk arahnya. Dan ada. Ini lucu nih. Ada namanya snow mode. Jadi kalau kita ubah ke snow. Dia tuh warnanya dari putih jadi biru. Karena kalau lagi putih ketemu putih. Gak bisa kan. Nah. Pake snow mode jadi warna biru. Lucu ya. Gue pertama kali nemu di mobil ini. Sama spionnya agak kurang besar dikit aja. Sisanya perfecto. Wiss. Waaah. Geri. Kencok banget. Nah. Seperti yang gue bilang tadi. Mobil ini kan punya travel suspensi tuh yang agak sedikit pendek kayaknya ya. Jadi pas kita jalan. Ini di Pondok Indah. Kita ambil yang sebelah kanan beton. Itu kerasa tuh goyang ding-ding-ding-ding-ding-nya gitu. Dia gak bisa rata gitu ya. Masih tetep kalau suspensi lebih enak Ioniq 5 sih. Kalau ini masih agak terasa kerasnya. Tapi kalau ketemu speed bump. Atau ketemu jalan yang di tol. Itu dia ayinannya enak. Nah. Terus handlingnya. Handlingnya itu rasanya Eropah sekali. Rasanya itu kayak kita bawa BMW atau Mercedes-Benz ya. Jadi handlingnya sharp. Terus bobot setirnya bisa kita atur tadi. Mau sport atau normal. Tapi sport ini menurut gue udah paling pas lah. Dia gak terlalu ringan. Kayak mantep gitu ya. Precision. Dan body rollnya pun juga masih terjaga. Mengingat ini mobil berat sih. Dia beratnya 2,6 ton. Berat kotornya ya. Jadi yang gak ringan. Karena emang mobil listrik gak ringan sih. Dan gue berapa kali salah lampu sen. Karena saking rasanya seperti bawa mobil Eropa. Sepertinya benchmarknya tuh kalau mobil Cina itu kan dia lebih ke VW ya. Karena tahun 2000-an itu VW itu mendominasi sekitar hampir 50% penjual mobil di sana. Sekarang tinggal 11%. Jauh ya. Karena mereka biasanya ngambil Eropa. Mereka ambil setback smart itu bukan mobil Jepang atau Korea. Tapi ngambilnya langsung ke mobil Eropa. Jadi rasanya sering kali gue lupa. Kalau lampu sennya ada di sebelah kanan. Bukan di sebelah kiri. Even klaksonnya. Itu tuh kalau mobil Eropa kan terasa klaksonnya berat. Ini juga sama. Ada bobotnya gitu. Pas diteken tuh kayak Eropa. Kursinya juga masih ada keras-kerasnya. Walaupun empuk. Bagian tengahnya. Tapi pinggirnya keras-kerasnya tuh masih ada keras-keras Eropanya. Jadi kayak kita pengen beli Mercedes-Benz atau BMW. Tapi dengan harga yang lebih terjangkau dan fitur lebih banyak. Karena Mercedes-Benz atau BMW itu kalau fiturnya dimaksimalin harganya mahal banget kan. Nah ini kita bisa dapet dengan harga yang belum tau ya. Kalau misalkan ternyata harga 1,2M kan juga jadinya mahal juga kan. Ya cuma gue yakin sih kayaknya harganya gak sampai 1M. Gak tau. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Kira-kira berapa sih yang cocok harganya untuk mobil ini. Oke jadi sebagai penutup. Setelah kita nyobain di YD Seal. Ini mobil luar biasa. Bagus sekali. Gue suka banget dan kayak apa ya. Kalau kalian masih ragu sama mobil merek Tiongkok gitu ya. Coba di YD Seal. Kalau kalian biasa bawa BMW, Mercedes-Benz. Treatmentnya itu mirip. Dari posisi duduknya, cara berkendaranya, perintilan-perintilan yang kita pegang teknologinya. Itu udah kayak selevel bahkan kayak kita dapet trim yang paling atasnya. Iya sih. Gue applaud sih sama mobil ini ya. Semoga harganya terjangkau. Di bawah 1M. Karena kalau di bawah 1M menurut gue mobil ini gak cuma jadi Tesla Killer. Tapi bisa jadi C-Class atau 3 Series Killer. Karena emang secara dimensi mirip ya. Featuresnya lebih banyak. Dan performanya top sih. Oke jadi itu aja. Buat teman-teman yang udah beli BYD Seal. Coba komen di bawah seperti apa rasanya ya. Dan terima kasih juga buat BYD Arista. Yang udah meminjamkan kita unit ini. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini. Kalau mau beli BYD langsung aja ke BYD Arista. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.